Halo guys jumpa lagi di channel segi medanet pictures ya ini di tangan saya ada barang baru nih guys yang lagi viral yang lagi viral ini drone DJ Neo ya ini drone mini ya dan kecil ya Tiny Whoop dari DGA yang baru rilis di bulan ini guys kemarin di tanggal berapa tanggal 5 September ya kalau masalahnya guys nah kita langsung unboxing aja ya ini beli di ini ya di ah nih Doran Gadget ini ini di dari DJ Indonesia Surabaya Yes nanti buat kalian yang mau pembelian produknya ini kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya ini kalau harga resminya dari DJ itu ini yang versi basic tanpa ada remote guys jadi sekitar 3 jutaan Nah itu kalau kemarin kalian ngikutin ada beberapa promo bisa sampai turun ke 2 juta 700 cuma sekarang stoknya di toko resminya sepertinya sedang habis ya di toko hijau itu kalian bisa temuin reseller-resellernya mungkin harganya lebih tinggi guys karena ya cari cuan lah Oke kita langsung buka aja kita unboxing aja apa aja isinya yang didapat dari DJ ini dalam box nya nih guys eh yang pasti ini ada garansi ya distributor resmi untuk DJ tam nih garansi tam jadi buat kalian yang baru beli enggak perlu khawatir ya nggak berkhawatir kalau ada catat produksi atau hal-hal yang tidak berkenan bisa diklaim garansi ketam kalau unit baru bisanya rusak gitu ya dia bisa sehingga langsung diganti ganti ganti yang baru selama itu masih dalam koridor batasan-batasan oke kita langsung buka wah tada nanti dulu yang lain pertama nih guys ini ini boxnya dulu ya Wih dapet apa nih dapet kabel data kabel charger ya kemudian buat apa lagi Oke ah ada stop propeller ini propeller A propeller A ini biasanya yang Oh ini ini yang berlawanan dengan arah jarum jam nih guys counterclockwise dan ini propeller B ini yang searah dengan jarum jam atau clockwise kemudian itu dijatuh Hai dapet obeng nih guys ya obeng ini berfungsi untuk memasang propeller ini Hai kaya drone-drone ini ya micin kalau kita beli-beli micin macam mobula beta FTP ini pasti dapat bikin-bikin ini Hai ah Oke udah kosong ini kita kisar dulu kemudian nih ada buku petunjuk atau manual book lengkap di sini ya guys isinya apa aja ya kita lebih detail ya karena kalau review yang lain udah udah common udah terlalu mainstream jadi saya eh revimo yang beda dari awal nih guys lebih detail ini ada di jeneo quick start guide nya ya kan nanti kita baca sebelum mengoperasikan nih guys nih kita keep dulu kemudian ini buat kalian yang sudah membeli unit DGA kalian mesti punya ini guys ya kan punya akunnya kemudian ada DJ forum jadi di DJ forum itu kalian bisa komunikasi sharing dan apa ya belajar belajar dari pengguna DJ lainnya karena suatu saat kalian akan butuh tuh beberapa mungkin di dalam perjalanan kalian punya DJ ada masalah dan ada yang masalah serupa serta terbersutnya kalian bisa temukan di DJ forum ini guys itu semacam kayak forum-forum gitu ya ngobrol-ngobrolan kemudian ya buat belanja-belanja produk DJ kalian bisa install DJ store aplikasi DJ itu enggak bisa ditemukan di playstore ya guys baik iPhone maupun Android jadi kalian mesti download di website resminya atau di scan qrc karena kenapa karena DJ itu di Amerika dilarang jadi produk-produk Cina itu disana itu tidak terlalu populer ya jadi DJ itu diblok oleh Apple maupun Android Oke kemudian ini guys ini dapat stiker ada stikernya banyak nih kita lihat kita lihat ada stiker apa aja nih guys kalian bisa tempel-tempel di mana aja nih di meja mobil ini ada di stiker DJ stiker memory card kemudian tulisan ini mission and reach lives kemudian ada lagi nah ini tulisan DJ yang sudah di kreasi cakep nih guys kalian bisa tempel di mobil di motor kemudian 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 wah ini stiker DJ lagi nah oke ini dia oke dapet 12345 dapat lima stiker ya kalian bisa tempel di mana aja bebas ini cukup bagus ya bahannya kemudian ini bukan murahan dia ada macam embosnya ya bukan embos materialnya itu bukan yang flat tuh dia ada pori-pori gede apa atau saya bahannya oke kemudian kita masukin lagi ya Oke kemudian ini aturan regulasi penerbangan drone guys kalian nanti baca ya kemudian ini apa safety guidelines dgnl semuanya 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 di aturan-aturan drone information notice notice jadi ini beberapa notice dan peraturan-peraturan di berbagai negara tentang dunia perdrona nih guys kalian baca kalau sempat nanti ya ini dari berbagai bahasa dari sini oke kalian udah sabar ya pengen lihat ya tadaaa nah udah bisa didalamnya tuh adanya pengawet yang terakhir adalah ini dia unit aircraft nya oke jadi ini kita buka dulu ya unit pesawatnya atau unit drive-nya ini drone ya tank kecil banget ya nih guys nah kecil tuh segini nih jadi ini drone digi terkecil yang pernah diciptakan selain ini ya Telo 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 sebenarnya dulu DJ udah pernah bikin DJ Telo dan DJ Spark nah ini kalau dulu Telo dan Spark itu tidak ada pelindung baling-balingnya atau propeller guard ya guys jadi dia telanjang kemudian ini Tiny Whoop atau DJ apa ya drone eh drone apa sih eh eh FPV ya ini drone FPV dari DJ yang terkecil nih guys kita lihat ukurannya aja ya nih kita lihat ukurannya ya dia itu ukurannya hanya wheelbase nya apa ini 85 mili nih guys 85 mili nah nah saya kita bandingkan kita kita bandingkan dengan eh dengan drone Tiny Whoop atau Drone Michin yang ada nih guys ini pintu saya yang Tiny Whoop atau Drone Michin ini happy model Mobula 7 Mobula 7 1S HD ya guys kita lihat wheelbase nya wheelbase nya dia ini apa nih wheelbase tuh ukurnya gimana ya ok gini ya ok ini wheelbase nya diagonal tuh harusnya ya 75 mili nih guys wheelbase nya ini harusnya ukurnya kayak gini ya ini 10 10 10,5 cm ya guys wheelbase nya wheelbase nya atau bisa kayak gini kan ini 85 ini berapa wheelbase nya 5 cm 5 cm tapi dia bisa diagonal nya sini 75 mili 7,5 cm dia masih sedikit lebih besar ya nih guys dari Mobula 7 1 HD nah tapi ya ini ini adalah drone gabungan antara Tiny Whoop Michin dengan Arial ini FPV ini tidak bisa Arial hanya FPV ini bisa FPV manual dan bisa Arial nih guys ini gabungan antara drone Arial dengan drone FPV nah ini saya punya drone Arial ini drone Mavic Air 2 ya guys ini drone Mavic Air 2 kita kita unfolding sebesar apa sih dia ya guys nah sebesar apa sih DJ Neo ini guys nah kita zoom out dulu kameranya nah nah ini box nya kita ini box nya kita singkirkan dulu nah jadi ukurannya segini guys dibandingkan DJ Neo Mavic Air 2 nah sangat kecil ya kemudian jika dibandingkan dengan Tiny Whoop Pichin dia masih lebih besar nah seperti ini ya guys perbandingannya buat kalian buat membayangkan ukurannya seperti ini nih guys hahaha jadi drone Arial ini ditambahkan dengan drone FPV Mavic Air 2 ini terciptalah drone ini DJ Neo drone FPV plus Arial yang dalam bentuk Mini nih guys ya ini lengkap dengan propeller guard nya jadi lebih safety ya karena memang drone ini akan diperuntukkan untuk blusuk nih guys sebaik indoor maupun outdoor jadi tidak perlu takut untuk nabrak-nabrak ya oke kita lihat bagian detail dari DJ Neo ini ya kita lipat dulu drone yang lain kita lipat dulu drone yang lain kita taruh sini kemudian kita taruh sini satunya oke oke kita taruh sini ya oke kita lihat bagian-bagiannya nih guys dalam DJ Neo ini kayak apa oke yang pertama ini adalah kameranya ini kameranya kalau kita lepas gimbalnya nih guys kita lihat nanti spesifikasi kameranya seberapa ya guys kita lepas kameranya ya saya harus baca dulu spesifikasi kameranya kita lihat kameranya itu kekuatan apa speednya seberapa ya oke oke untuk spesifikasi oke untuk spesifikasi kameranya kalian bisa lihat di sini guys nah ini kameranya kita lihat nanti hasilnya guys nah di depan ini apa ada apa nih guys ini ada beberapa ini ya menu ini tombol powernya kemudian ini adalah dia quick shot nih guys quick shot nya dia untuk yang roket kemudian ini untuk tracking kemudian ini apa ya nih gambar orang tuh follow me kali ya ini fokus tracking juga kalau nggak salah ini yang dari depan atau belakang kemudian ini drone ini yang meluncur ke belakang bentuknya itu diagonal gitu kemudian ini rotasi guys dia memutarik kita dia menunya bisa di access dari sini kemudian ini adalah indikator baterai nya oke baterai nya dimana ini baterai nya disini di bawah ini adalah baterai nya kemudian ini ada kita lihat optical flow dan ada infrared ini sensor bawah nih guys yang tengah kedua ini kalau nggak salah infrared nya buat dia untuk menjaga ini ya position ya position hold dan altitude hold jadi ini drone nya cukup stabil sangat stabil ciri khas DGA drone DGA itu adalah drone yang sangat ramah untuk pemula sepemula apapun bisa mengendalikan drone DGA ini guys jadi bedanya dengan ini kalau ini kan full manual jadi dia untuk posisi dan ketinggian harus diatur dari throttle nya dan remote remote kanan kirinya nih guys kalau ini kalian demin aja dia anteng aja dia nggak kemana-mana nih guys dan sudah dilengkapi GPS jadi dia kalau terbang jauh dan koneksinya lost dengan remote dia akan pulang sendiri asalkan ketika awal penerbangan take off nya itu udah di lock ini ya RTH nya atau home home base nya guys jadi ini cukup aman ini nggak perlu khawatir ya hilang karena dia akan kembali ke titik awal terbang oke kemudian kita lihat baling-balingnya atau propeller nya dia menggunakan 3 blade dan ada propeller tambahan yang di atas nih guys kita bisa lepas nya nih ini ada pin nya nih guys ada kunci nya sini dan sini kita bisa lepas gini nih kita bisa lepas ini harusnya nih nah ini ya bisa lepas ini ini kunci gini ya tapi ini bagus sih jadi bisa lebih aman ya nah kalian juga bisa lepas ya kalau kalian nggak suka ada proper legat nya tambahan yang atas karena kalau bebannya makin ringan flight time nya juga makin lama ini kalau nggak salah di brochure nya itu dia mengklaim bahwa ini bisa 18 menit flight time nya nih guys hovering nya agak susah ya ini kalau beli juga murah di online 60 ribu an kalau nggak salah proper legat nya nah ini terlepas tuh kayak gini nih guys dia itu propeller nya berarti ini oh prop prop ini ya dia berputar ke dalam atau ke arah jarak jam yang ini kemudian yang ini masuknya ke dalam ada ada dua jenis drone yang arah putarnya itu beda ya guys jadi ada yang mutarnya seperti ini dia putaran ke dalam kemudian ada yang mutarnya ke sini nah kalau ini saya ini prop out baling balingnya dia berputarnya ke sini seperti ini guys oke oke kita pasang lagi kita pasang lagi kita pasang lagi cara masanya gimana nah tinggal masukin aja nih guys ini ini dia harus masuk dulu nih dorong aja ini guys ringan banget ya renyah ya kelihatan kayak kayak murah tapi harusnya ini lebih kuat ya oke nah tapi meskipun drone ini diklaim bisa bisa berusukan tapi dia nggak ada sensor sensornya nih guys lihat sensor depannya nggak ada sensor belakang nggak ada sensor samping nggak ada sensornya bawa aja tapi DJ mengklaim bahwa dia itu menggunakan fast track kamera AI tracking ya jadi membaca obstaclenya itu melalui kamera depan yang diolah melalui AI itu di diolah menjadi ini ya bahasa pemrograman jadi kayak sensor itu oke apalagi yang ah ya bodinya ini kan jadi satu ini guys ya ini jadi satu jadi kalau kalian suatu saat crash dan pecah kalian harus ganti se-body-body nya nih guys jadi diusahakan jangan sampai nabrak atau kalau perlu kalian tuh dikasih pelindung busa nih guys kayak punya saya yang ini yang tadi ini saya kasih ini nih busa foam foam jadi kalau dia jatuh aman tuh di atas kameranya juga saya kasih foam kalau ini dia bahannya lentur ya jadi gak mudah patah kalau ini saya rasa akan langsung pecah kalau jatuh atau nabrak nih guys banyak tetep perlu hati-hati oke kita lihat untuk baterainya baterainya disini nih guys kamu pencet terus tarik kebawah nah nih baterainya ini kita lihat spesifikasi baterainya berapa ya 7,3 volt dia berapa mAh 1435 mAh nah 1435 1435 mAh mAh ini baterai apa L-I-L-I-L-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I kita masukin aja nah cara mengaktifkannya gimana guys nyalainnya, nih belakang baca dulu charge to activate the battery before using the first time di charge dulu sebelum aktifasi untuk penggunaan pertama nih guys kita coba kita coba charge gunakan type C ya atau type C apa aja bebas sih dia kan ada tuh kabelnya, tapi saya coba pake colokan hp ya ini yang pasti sebelum nge charge dan mengaktifkan gimbalnya harus dicopot gimbal protectornya guys ya jadi gak boleh terpasang kalau menyalakan drone nanti rusak nah dia langsung nyala itu ketip-ketip nih guys tuh dia langsung posisi ngecharge ya ini kondisi baterainya dari 4 level eh 5 level ya ini hanya 2 nih guys baru 2 ya sambil nunggu ngecharge kita install dulu programnya ya di GA aplikasi DGA ini guys jadi kalian itu scan aja untuk aplikasinya kalian bisa scan disini ini ya yang di jempol saya ini udah scan kamera aja nih guys nah langsung di klik digi neo download download nah udah kelihatan kan digi fly android version android nya ini yang versi ini guys yang android ya kalau kalian yang iphone kalian juga bisa install yang ini ya guys kita coba download 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 anyway ya kalau kalian lihat pesan seperti ini langsung aja download anyway anyway aduh sebentar kalian perhatikan download nya oke download sampai selesai ya ini besarnya 500MB ya jadi mungkin kalian cari koneksi internet yang bagus ya wifi atau cari lokasi operator yang bagus ini biarkan ngecharge dulu ya oke setelah download selesai kita langsung install aja nih guys langsung nah unkrawan nah karena sebelumnya saya udah punya kita update ya guys ini versi yang terbaru ya di jv terbaru dia udah support di jenio kita open nah ini dia tadaaa oke ini baterainya 2 saya rasa kita coba dulu ya 2 saya rasa cukup ya kita lepas dulu chargernya oke kita hadapkan depan kita jangan lupa nyalakan bluetooth nya ya kita aktifasi dulu oke nah kita quick start gate nya kita baca dulu nih guys ya karena ke ini kebiasaan kita kan suka males baca ya jadi buat kalian tuh yang baru beli harap dibaca quick start gate nya atau putih jok moon simpel nya nah ini guys yang pertama download atau install djfly apps kemudian lepas gimbal nya gimbal protector nya kemudian di charge untuk yang pertama kali yang tadi saya lakukan kemudian power on power off jadi cara menyalakannya ini adalah dengan cara menekan oh disini ya di belakang nih ternyata di belakang tekan sekali kemudian tekan sekali lagi nah bunyi kan lihat nih guys kemudian buka djfly apps nya connection guys kita coba kita balik dulu ya oke connection guide nah disini kalian harus menyalakan GPS nya nih guys GPS nya jangan lupa dinyalakan dulu oke set connection guide nah ini tanda baterai nya lemah nih guys merah ya ini yang punya saya DJ Mavic Air 2 dan DJ Neo kalian tinggal pilih-pilih ya 3 ini djfly apps itu bisa buat banyak drone soalnya kita check-in dengan apa yang ada disini guys DJ Neo connect via mobile device ya jadi DJ Neo ini bisa connect ke beberapa controller ya yang pertama adalah via handphone ya guys jadi dia bisa connect handphone dengan menggunakan wifi dan bluetooth ini contohnya nih guys kalian bisa connect-in kayak gini ya nanti kita connect-in kemudian yang kedua bisa menggunakan RC dia menggunakan remote control dia bisa menggunakan RC N2 dan N3 guys ya jadi kalian bisa connect-in nanti kemudian ini yang paket combo ya kalian bisa connect disini kemudian pake motion control atau DJ RC controller nih guys yang untuk DJ FVV ini bisa pake google nya ya dan pake motion control juga bisa jadi ada 3 oke kita coba untuk yang menggunakan mobile apps ya udah terdetect DJ Neo 537F nah dia connect ini guys press and hold power button on flight battery for 3 second for connection jadi ditekan dan ditahan selama 3 detik untuk binding nah kita coba connect lagi mencet ya nah dia langsung connecting nah connect to device kita pilih connect ya nah disini ada oke ada menu activate nya ya guys ya DJ new Neo firmware install nya ntar aja kita activate kita agree udah aktif jadi kalau tadi merah itu belum aktif ya guys activation sukses oke oke oh jadi ini ada pemberitaan untuk update tapi bisa di update kalau baterai nya kondisinya di atas 20% ya oke nanti aja kita charge dulu ya kita go fly dulu kita lihat kita ada beberapa rekomendasi jadi disini fly in open area jadi tidak boleh di area yang tertutup hindari ini ya avoid drop off jadi tidak ada yang ini ya tiba-tiba rata terus kemudian ada turun ke bawah ini apa jurang kemudian hindari air dan kalian pelajari hukum-hukum yang ada di lokasi kalian nah caranya gini follow take off film in flow mode land switch mode oke kita cek tutorialnya nah skip lihat nih guys ini udah terdeteksi disini ya ini kalian lihat kita lihat ke depan seperti apa oh lihat nih guys di gimbalnya dia aktif kayak gini karena dia berfungsi sebagai air real ya guys oke ini baterainya 28% ya oke kita charge dulu sebelum kita coba take off ya guys kita matikan dulu baterainya kita charge dulu nanti ya jadi by default dia itu follow mode nih guys sudah aktif disini oke kita matikan dulu kita charge dulu ya kita charge dulu ya ini posisi sedang mengupdate ini progress 40% ya guys ini drone-nya lampu merahnya kita menyala kita tunggu sampai selesai ini sudah 65% sudah 70% dia lampunya berubah jadi kuning ya guys itu sudah-sudah selesai dia harus di upgrade dulu ke firmware yang terbaru ya jadi update ya guys nah lihat nih 90% progress berubahnya terus hai 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 sudah 94% guys 66 Hai nah biar kita sendiri ya ya sudah selesai yang upgrade file-nya udah selesai Oh masih 96% jadah tapi dia udah resta sendiri kita tunggu di janeo firmware install it itu udah Oh nih kita konek ulang ya guys tadi dia yang terdiskonek ya Oh dia mati ya tinggalkan dulu ya 탈ah atau men off to you Terima kasih. 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 guys. Terima kasih. 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 Terima kasih.